Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman pergemar di channel Oke, jumpa lagi dengan saya Wicak di sini di seri Data Science ini video yang ke 6 ya, salah yang ke 6 sebelumnya kualisasi data ya kita menambahkan data grafik ya jadi teman-teman silahkan ya di explore cara membaca grafik gimana ya terutama yang scatterplot dan kawan-kawan ya piechart ya sekarang mungkin lebih mudah ya nah jadi kita akan atau mau diskusi juga boleh ya komen subscribe juga boleh, gak apa-apa ya gitu, oke di video kali ini di penggunaan ya penggunaan python ada hipotesis ya science mulai semoga ilmunya bermanfaat dan belajarnya tetap semangat oke, kita mulai materinya oke ya uji hipotesis ya yang akan kita bahas itu pengantar ya pengantar uji hipotesis sama uji perbedaan ya rata dan proporsi ya bagi teman-teman yang sudah belajar statistik ya pasti gak asing ya dengan hipotesis kita kan sudah pernah membahas di seri statistika ya kita sudah membahas di situ penggunaan menggunakan hipotesis menggunakan SPSS nah sekarang kita coba ya menggunakan python begitu nah untuk mereview kembali ya sebenarnya apa sih itu hipotesis oke kan hipotesis itu sebuah uji statistika ya yang digunakan untuk memvalidasi pernyataan atau asumsi ya yang telah didefinisikan gitu ya jadi pertanyaan tersebut perlu diuji secara statistik agar terhindar dari sebuah kebetulan atau suatu bias ya jadi diuji ya dugaan kita itu diuji ya walaupun dari kalau berbicara agama ya berprasangka itu dari setan ya tapi disini kita berprasangka pada suatu efek kejadian ya tapi kita uji gitu ya gitu kita uji apakah memang valid atau enggak gitu ya jadi dalam suatu riset ya kita itu perlu merumuskan suatu masalah gitu lalu kita merumuskan hipotesisnya atau asumsi yang kita ajukan ya nah kita itu perlu nih ya memvalidasi hipotesis tersebut gitu dengan uji statistik ya apakah benar atau atau enggaknya ya apakah benar atau enggaknya dengan uji hipotesis gitu nah tujuannya ya tadi yaitu untuk menghindari bias atau kebetulan ya dalam riset yang kita lakukan gitu nah tahapnya sendiri ya tahapnya itu ada yang pertama mendefinisikan hipotesis ya pasti nih awal-awal kan tadi terus memilih pengujian yang sesuai ya pastikan harus sesuai terus menghitung nilai statistik dan menentukan nilai kesalahan yang terakhir menarik kesimpulan gitu kita masuk nih ke hipotesis ya jenis hipotesis itu ada dua arah sama satu arah ini udah pernah kita bahas juga di materi statistik juga ya mungkin mereview sedikit ya ada dua arah sama satu arah nah dua arah itu biasanya menggunakan persamaan sama dengan sama dengan tidak sama dengan nah kalau yang satu arah biasanya menggunakan lebih besar atau lebih kecil gitu ya mungkin teman-teman sudah mulai mengingat ya kalau hipotesis 0 adalah hipotesis yang ingin kita tolak gitu ya hipotesis 0 yang ingin kita tolak apakah hipotesis itu benar-benar salah atau enggak gitu loh nah untuk menaruh untuk apa ya menaruh asumsi ya kita tuh menaruh asumsi di H1 ya atau hipotesis alternatif ya nah tahunya H0 ditolak atau enggak ya nah itu dari ini ya dari T start ya ada T start ya tolak H0 T start kurang dari take kritis kita cek ya kalau misalkan pemilihan pemilihan uji hipotesis ya itu apa aja ya misalkan dari statistika test ya disini ada kalau misalkan yang diberingkir ada numerik-numerik ya kita bisa pakai korelasi test tapi yang sering kita gunakan itu T test biasanya ya karena lebih atau sama dengan dua grup ya numerik sama dari kategori yang sering digunakan ya saya enggak tahu ya di luar sana apakah banyak yang pakai G square test sama ANOVA Z test gitu ya mungkin teman-teman bisa sharing gitu di luar sana itu malah lebih sering yang lain jadi teman-teman silahkan disesuaikan aja begitu jadi disini ya uji perbedaannya kalau misalkan varian populasi jadi ketahui kalau ya pakai uji Z kalau enggak kita pakai uji T nah uji T nya yang apa ya berpasangan atau saling hebas gitu yang satu populasi atau dua populasi ya jadi perlu diketakan seperti itu itu ya perbedaan rata ya antara uji T sama uji Z contohnya disini teman-teman ada yang satu populasi gitu ya disini ada yang satu populasi ya kita lihat N1 sampai N10 ya data pertama sampai data 10 disini seorang dosen ingin mengetahui apakah ia berhasil mengajar dengan baik atau belum ya ia mengatakan bahwa cara mengejarnya itu berhasil apabila rata-rata nilai mahasiswa adalah 80 ya nah karena keterbatasan responden ya ia hanya memilih memilih 10 mahasiswa secara acak ya jadi 10 data ini ya ambil secara acak sama dosennya nah jadi ini disebut sample ya karena dari populasi kita ambil sebagian gitu ya ini bisa kita jadikan sebagai basis hipotesis ini contohnya ya untuk ya secara rumus formulanya ya seperti ini nah cuman di di apa namanya python ya itu ada fungsi ya ada fungsi apa namanya ya fungsi atau ya yang teman-teman gunakan ya langsung dipanggil ya jadi gak perlu menghafalkan rumus ya harus x bar nya harus mu nya ya pokoknya banyak-banyak akarnya ya dicari-cari ya kita akan coba itu nanti nah kalau disini tadikan kita pengen tahu nih ya apakah mahasiswa ini berhasil atau enggak ya apakah rata-rata mahasiswa ini di atas 160 gak sih gitu nah disini kita lihat disini T nya min 2,03 ya sedangkan T kritisnya min 1,84 jadi T startnya itu lebih kecil dari T kritis maka tidak cukup bukti ya untuk menolak H0 jadi nilai mahasiswa itu kurang dari ya atau sama dengan 80 tuh nah kita akan praktekan ya teman-teman ya kita akan praktekan langsung aja kali ya yaudahlah kita coba langsung ya praktekan uji test satu populasi gitu ya kita langsung aja oke kita korekin dulu ya ini saya ada modul nanti ini saya share juga ya kalau misalkan membutuhkan atau mau diketik manual boleh ini kalau waktunya panjang mungkin bisa saya sebelum ketik ya tapi karena pengen mempersingat waktu ya jadi saya langsung aja ya langsung saya tambahkan aja disini import nampai pandah seburn ya seperti biasa lalu kita masukkan variable nilai ya kita bikin variable nilai dimana di dalamnya ada nilai mahasiswa tadi ya yang 10 mahasiswa kita masukkan semua dapat jalan kita masukkan rumusnya tadi ya x bar dan n ya sama mu kita masukkan terus kita masukkan di rumus test startnya kita hitung ternyata hasilnya minus 0,34 sekian nah sedangkan ketika kita ngecek ya kita pakai skypy ya kita pakai skypy kita cek nilai t ya t itu kalau misalkan 0,05 itu berapa oh ternyata minus 0,83 disini ternyata gitu teman-teman ya teman-teman jangan bingung ya arti-arti t itu apa gitu ya ini jadi import t ini salah satunya gitu nah gimana kalau menggunakan python yaudah kita tinggal import aja ya skypy ya import t-test one sam ya kita akan menggunakan t-test satu sampel nah dimana nilainya itu kita harapkan itu ya nilai ini kan kita udah bikin nilai diatasnya ya itu kalau berhasil ya diatas 80 tadi ya maksudnya itu kalau misalkan dianggap pengajarannya berhasil jika itu diatas 80 itu dari hipotesis dosennya gitu nah cek nilainya udah dimasukkan kalau teman-teman tanpa ini jadi bisa langsung nilai langsung masuk ke sini ya ya t-stat p-value kita cek ya t-statnya berapa sama ya 2,03 sekian sama persis tinggal kita cek t-nya t-table-nya berapa ya tena sama ya hasilnya ya kita kembali lagi ke kita kembali lagi ke powerpoint ya jadi tadi bisa kita simpulkan ya bahwa kalau t-statnya kan lebih sedikit ya daripada lebih kecil ya daripada t-critisnya ya yang 1,8 tadi minus ya nah maka tidak cukup bukti ya untuk menolak H0 yang kedua nih ya sekarang 2 populasi saling bebas ya teman-teman ya kita membaca teksnya seorang dosen ingin membandingkan metode pengajarannya terhadap 2 kelas yang berbeda kelas pertama ia mengambil 10 ya kita ambil 10 doang nih secara acak juga nah kelas kedua ambilnya 8 doang ya misalkan mahasiswanya lebih sedikit ya misalkan secara acak juga nah terus pengen di cek tuh ya seperti tadi ya untuk membandingkan pengajarannya di kedua kelas yang berbeda nah disini kita akan mencari rata-rata teman-teman ya kita mencari rata-rata apakah rata di kelas 1 itu sama enggak dengan rata-rata di kelas 2 gitu nah kita akan coba buktikan ya apakah H0 ini akan ditolak atau diserima nah untuk alternatifnya ya apakah rata-rata kelas 1 atau hal satunya ya tadi apakah rata-rata kelas 1 itu tidak sama dengan kelas 2 gitu nah kita aduh kalau kayak gini bingung ya kita akan langsung praktek aja ya teman-teman kita langsung praktek kita menggunakan nanti t-test independent function ya kalau gak salah namanya oke kita langsung ke materi python nya kita jalankan kelasnya dulu ya teman-teman ya kita jalankan kita jalankan perhitungannya jadi kita mencari nilai x bar 1 sama x bar 2 tadi ya ya kita cek berapa ya kita cek berapa nanti ya kita print dulu ini ternyata standard deviasinya sama-sama 10 10 semua ya kelas 1 sama kelas 2 terus kita cek standard deviasinya disini kita jalankan rumusnya ya rumus-rumusnya terus kita cari testatnya ya ternyata testatnya 1,14 gitu oh kalau muncul gini ceklah saja ya gitu ternyata 1,14 itu ya teman-teman untuk mencari ya kalau misalkan 2 populasi tadi ya jadi ada yang perlu dipendingin juga disini nah tapi kalau memakai t-test independent function ya seperti ini tadi ya kan tadi yang t-test 1 sample ya sekarang yang ini tinggal di import aja ya skypy state-nya tinggal di jalankan lalu kita cari ya testat payview t-test independent ya kelas 1 semua kelas 2 di cek di atas tadi ya kelas 1 kelas 2 equal far true ya kita jalankan oke nah pas kita cek ya disini ya pas kita cek kita pakai if l ya teman-teman else if ya jika payview-nya itu kurang dari 0,05 ya artinya nilai kelas 1 dan kelas 2 berbeda else ya kalau misalkan nilai kondisi di atas itu tidak memenuhi ya berarti kelas 1 dan kelas 2 itu sama ya rata-ratanya ternyata pas kita jalankan sama teman-teman ya karena nilainya ini karena ya nilai payview-nya kita cek ternyata berapa 0,27 gitu ya jadi kan 0,27 kan lebih besar dari 0,5 ya jadi masuknya ke sini ya gitu jadi perlu diingat ya fungsi if else ya jangan sampai lupa gitu ya teman-teman cara mengeceknya ternyata metode pengajarannya setelah di cek di dua kelas tersebut ya ternyata nilai kelas 1 sama kelas 2 itu sama oke sekarang kita masuk ke dua populasi berpasangan teman-teman ya disini seorang dosen ingin mengukir nilai ya nilai mahasiswa sebelum menerapkan suatu metode pengajaran terbaru ya dosen tersebut lalu kembali ya untuk mengukir nilai mahasiswanya setelah metode pengajarannya selesai nah tadi ada tiga nilai ya yang pertama adalah sebelum pengajaran yang kedua setelah pengajaran yang ketiga bedanya ya selisih antara sesudah sama sebelum ya apakah naik atau turun gitu ya ketika setelah menerapkan metode tersebut gitu ya disini objek amatan sama orangnya itu sama ya teman-teman ya 10 orang ya orang yang sama gitu nah cuman waktunya yang berbeda misalkan nih misalkan sebelum UTS sama sesudah UTS misalkan ya contohnya gitu ya jadi kita cek seperti before afternya aja next nah kita akan coba ya jadi kalau misalkan retar retarnya itu sama ya atau 0 ya maka tidak ada perbedaan ya antara nilai before sebelum UTS sama sesudah UTS ya jadi anggap aja pengajarannya itu ya sama ya gitu nah nanti kita masukkan dulu datanya ya teman-teman di atas sebelum dan sesudah jadi kita bikin variable namanya sebelum sama sesudah kita masukkan data yang ditampil tadi gitu terus ya kita pakai rumus juga kita pakai rumus juga sama ya beda X beda gitu ADN MU ya MU nya 0 ya karena kita asumsinya kan sama dengan 0 ya yang tadi ya gitu nah nanti kita akan pakai T-test juga ya jadi kita import skypy juga kita akan import skypy state import t-test real real ya real atau real dibaca ya gitu kita akan coba langsung ya yuk kita coba langsung di materinya oke kita jalankan dulu ya nilai sebelum dan sesudah kita jalankan rumusnya ya rumusnya kita coba cek ya menghitung nilai t-state berapa ternyata hasilnya ya 2,6 gitu nah tapi setelah kita pom skypy state import t-test real ya kita masukkan nilainya ya jadi t-state sama p-value ya sama dengan t-test real nilai sesudah dan sebelum ya jadi parameternya disini kita masukin nilai sebelum dan sudah kita jalankan oke kita jalankan if ya if jika p-value nya ternyata kurang dari 0,05 maka nilai yang sesudah itu berbeda ya daripada nilai sebelum tapi kalau misalkan else nya ya jadi nilai sesudah itu sama dengan nilai sebelum nah disini ketika kita jalankan munculnya adalah nilai sesudah itu berbeda ya dari nilai sebelum nah emang berapa deh nilai t-state nya pas kita jalankan ternyata nilai nya 2,6 ya nah gitu temen-temen ya jadi nilai sesudah ternyata itu berbeda ya dengan nilai sebelum kalau kita cek ya kalau kita cek p-value nya kita tambah kode deh ya p-value kalau kita cek ternyata 0,02 ya 0,02 itu kan lebih kecil 0,5 ya jadi nilai if nya if kondisinya ternyata memenuhi ya jadi yang ditempelkan adalah yang di if ya bukan yang di else seperti itu oke kita lanjut lagi yang selanjutnya nah ini yang selanjutnya ini uji perbedaan proporsi ya yang terakhir misalkan disini seorang tim peneliti ya sedang menyelidiki sebuah kecelakaan kapal ya mereka ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan jumlah yang selamat berdasarkan jenis kelamin nah data disini ya kita lihat perempuan selamat 233 yang meninggal 81 lagi-lagi 19 dengan yang meninggal 468 gitu ya kita pakai uji perbedaan proporsi nah ini rumusnya ya agak susah di hafal ya saya yakin agak susah di hafal untuk karena ini kita pakai Z ya uji Z ya nah nah maka dari itu ya di di python ya kita cuma menggil doang ya kita menggil library doang gitu nah jadi kita definisikan hipotesisnya dulu ya teman-teman ya h0nya p laki-laki sebandingan p perempuan gitu ya jadi apakah proporsi laki-laki itu sama dengan proporsi perempuan ya jadi kita uji itu lalu kita hitung proporsinya ya kita gabungkan nanti untuk manualnya ya manualnya seperti ini nih ya jadi rumus ini ya rumus ini kita kita hitung jadinya seperti ini memang ya saya agak bingung ya mau jelasin rumus gitu ya karena cukup panjang juga nah nanti seperti biasa ya kalau misalkan kita pakai pakai library ya tinggal di panggil doang gitu ya kita coba cek ya nah ini yang terakhir uji proporsi kita cek ya yang selamat berapa totalnya berapa tadi ya kita cek rumusnya jadi statnya rumusnya seperti ini pas kita jalankan ternyata 16,2 nah kalau menggunakan pattern ya kita cukup panggil aja stat model ya jadi bukan skypy ya seperti di atas nah stat model stat proportion ya importnya proportion z test ya kita cek proportion z test perempuan selamat lagi-lagi selamat dengan total perempuan sama total laki-laki ya kita cek ternyata kita cek disini proporsi laki-lakinya 0,18 ya kalau kita cek proporsi perempuan berapa oh sebentar typo ya proporsi nah 0,74 ya cukup jauh juga ternyata ya nah dengan nah dengan begitu ya kita bisa menyimpulkan ya bahwa proporsi laki-laki itu cukup jauh ya cukup berbeda ya cukup jauh dengan proporsi perempuan begitu jadi seperti itu teman-teman ya kurang lebih pembahasan hipotesis walaupun mungkin penjelasannya cepat ya semoga teman-teman bisa mencoba dulu ya satu per satu ya learning by coding sama learning by doing kayak gitu silahkan mencoba nanti materi bisa saya share juga dan semoga ilmunya bermanfaat ya dan belajaran tetap semangat ya karena coding itu bukan yang penting bisa tapi yang terbiasa sampai jumpa lagi di video berikutnya mungkin berikutnya kita membahas tentang peluang ya kita membahas tentang peluang sampai jumpa lagi terima kasih saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas atau mungkin terlalu cepat ya nanti kalau bingung teman-teman bisa komen bisa langsung tanya aja boleh silahkan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati